Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah para pemirsa, majulah Injah BTV yang mudah-mudahan senang biasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Pada malam Jumat 13 Ramadan yang penuh kebertaan ini kita akan lanjutkan bahasan kita tentang Risalah Al-Walayah dan hari ini kita tetap akan melanjutkan tentang Al-Walayah dan Hilah Wadil Purtaan. Malam 15 Ramadan atau tanggal 15 Ramadan ini InsyaAllah kita akan memperingati kelahiran dari kekasih hati kita, kekasih hati Nabi, berkasih hati Ibu Ali dan Syedah Sahra, yaitu Tujuh Nabi Imam Hasan bin Ali Salamun Alayh. Kita akan memulai dengan seperti membicarakan beberapa keutamaan-keutamaan dari Imam Hasan Salam. Dari Nizanul Hikmah Rasulullah SAW Diriwayatkan bersabda Rasanun minni wa'ana minu. Al-Hasan berasal dari Ibu dan aku berasal dari Ibu. Allah mencintai orang yang mencintainya. Al-Hasan wal-Husain Siftoni min al-Asbar adalah dua orang cucuk dari cucuk-cucuk. Diwayat ini semakin memperjelas kedudukan dari Ibu Salamun Alayh sebagai bagian tak terpisahkan dari Nur Muhammad sebagai kekasih Allah yang tidak hanya secara lahiri adalah darah daging dan cucuk dari Kanjeng Nabi Salamun Alayh tapi secara hati ini beliau mencapai derajat walayah al-ilahya yang tertinggi. Imam Hasan Salamun Alayh adalah kekasih Allah yang mencapai tarab disebutkan oleh Kanjeng Nabi Hasan Minni jadi Imam Hasan itu adalah dari Ibu wa'ana minu dan aku berasal dari Ibu berasal dari Ibu jadi ini adalah dari satu sisi secara hati Imam Hasan Salamun Alayh dan Rasulullah Salamun Alayh berasal lainnya adalah lukuk atau bergabungnya atau pertemuan pertemuan hakiki antara Imam Hasan dan Rasulullah Salamun Alayh atau dengan kata lain ini adalah tahapan Taufid Zad yang tertinggi. Kemudian Anhu Salallahu Alayhi Wa'ala Salam Rasulullah Salallahu Alayhi Wa'ala Salam berdoa berkenaan dengan Ibu Salamun Alayh Ya Allah sesungguhnya aku mencintainya maka cintailah ia dan cintailah orang yang mencinta mengenai seperti dari salah satu akhlak dari Salamun Alayh diriwayatkan dari seorang laki-laki penduduk Syam aku datang ke Madinah lalu melihat seorang laki-laki yang keindahannya benar-benar membuatku silau aku bertanya siapakah orang ini orang-orang menjawab dia adalah Hasan bin Ali maka aku mendengki Ali karena dia memiliki seorang anak laki-laki yang sepertinya kemudian aku mendatanginya seraya berkata kepadanya kamu putra putolit dia menjawab sesungguhnya aku adalah putranya aku katakan kepadanya kamu dan ayahmu adalah anu dan anu aku pun mulai mencaciknya tetapi ia sedikit pun tidak menganggap menanggapi cacianku kemudian ia berkata aku melihatmu seorang asing jika kamu memerlukan tumpangan maka kami akan memberimu tumpangan jika kamu meminta pemberian maka kami akan memberimu pemberian dan jika kamu meminta pertolongan kepada kami maka kami akan menolongmu lalu aku meninggalkannya setelah kejadian itu tidak ada seorang pun di bumi yang lebih aku cintai daripadanya biwayat ini kita kutip juga dari Mizanul Hikmah karya dari Almarhum Ayatullah Muhammad Reh Yusuf buah kisah yang demikian indah yang menunjukkan keatungan seperti dari keatungan Basan bin Ali Salam teringat dari pesan guru yang amat kita cintai Allah Ya Rahm Sajalal berkiranya beribadah dengan beraneka ratam ibadah itu memang terlalu sulit buat kita setidaknya kita bisa berupaya untuk menempuh jalan al-walayah ini dengan berakhlak yang mulia semestinya seseorang bisa mengembangkan akhlak yang mulia mencontoh persikan dari akhlak-akhlak agung seperti yang dicontohkan oleh Imam Basan bin Ali bin Nabi Tolib al-Hiksa biasanya seseorang kalau dihina itu akan membalas apalagi yang dihina adalah orang tuanya ya waduh itu biasanya kita akan tersinggung biasa tapi mari kita lihat apa yang dicontohkan oleh Imam Hasan Salam Alaykum pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai Gilawah Al-Quran sebagai jalan menuju al-walayah menuju Taufid Al-Taufid Sifat dan Taufid Zan dengan mengawali dengan sebuah putipan dari Ayatullah Jawadiyah Muli barang siapa yang tidak mengenal Al-Quran barna Al-Ul-Bait dan Imam Zaman itu adalah jari Al-Quran padanan Al-Quran atau kembaran Al-Quran maka kalau kita tidak mengenal Al-Quran sama saja dengan tidak mengenal Al-Ul-Bait atau tidak mengenal Imam Zaman dan Naud bilang sekali seorang yang tidak mengenal Imam Zaman apabila ia mati matinya jahiliah Naud Al-Quran Allah melindungi kita dari keadaan seperti itu kita mungkin akan terkategori sebagai orang yang matinya jahiliah kita dirayatkan dirayatkan ini saya ambil dari 40 hadis dan beliau mengutip dari kitab Al-Quran Al-Quran halaman 107 dirayatkan bahwa maulak kami Cak Barbi Muhammad As-Syadik salam Allah suatu kali membaca Al-Quran dalam sholatnya beliau lalu jatuh pingsan dan ketika kembali sadar beliau ditanya apa yang menyebabkan anda demikian imam menjawab yang artinya aku terus mengulang ayat-ayat Al-Quran itu sampai aku mencapai suatu keadaan seakan-akan aku mendengarnya langsung dari zat yang telah menurunkannya menyaksikan keagungan Allah itu di luar kemampuan manusia jadi kalau kita sering membaca surat Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Lam Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran pengajaran Allah pada hamba-hambanya ini berbeda-beda sebagian hamba-hambanya membaca melewati tulisan lahiria tapi sebagian lain seperti kekasih Allah Ibn Jafar Assawwati Salam Alayh tujuh Nabi Salam Allah Alayh tersebut itu seakan-akan mendengarnya langsung dari Allah Subhanallah Alhamdulillah Walailah Inna Allah Walau Akbar Walau 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 Quata Inna Bindah Inna Adil Al-Qurim Al-Mas Al-Soleh Al-Sahid Al-Fumad Al-Sahid Al-Fumad Hari ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana agar Allah mengaruhi kita untuk sedikit demi sedikit memakrifati Al-Qur'an paling tidak sampai tidak dimasukkan sebagai mereka yang tidak mengenal atau tidak maafat pada Al-Qur'an mudah-mudahan bisa menempuh jalan ke arah jalan para kekasih Allah seperti Inna Jafar Aswad Al-Qur'an walaupun mungkin tidak akan pernah tercapai keadaan yang demikian Al-Qur'an tersebut kembali kepada hadis kanjeng Nabi hadis dari kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alaikum tentang datangnya bulan suci Romabon yang diriwayatkan dari beliau yang sampaikan pada bulan Syakban nah disini kita kutip bagian yang berwarna kuning ini sebagiannya Maka mintalah pada Allah Tuhan kalian dengan niat yang benar dan hati yang bersih agar Allah memberikan kepada kalian Taufik untuk puasanya agar kita peroleh puasa pada bulan Romadon ya jadi kita mungkin sudah puasa secara lahir tapi secara batinnya belum tentu kita beroleh kebertaan puasa bulan Romadon dan tilawah kitabnya mungkin kita sudah berusaha untuk melakukan tata harus atau membaca Al-Quran tapi apakah kita beroleh kebertaan tilawah Al-Quran apakah tilawah Al-Quran itu membuat kita menjadi ma'rifat pada Al-Quran menjadi ma'rifat pada Al-Ufad Al-Quran menjadi jalan pada kita untuk mencapai Tauhid Af'al Tauhid Zat Tauhid Zifat dan Tauhid Zat nah jadi pada hari ini kita akan membahas poin ini saja terutama dalam kaitannya dengan Taufik untuk di lawah Al-Quran tentu juga masih terkait Taufik untuk berkuasa saya akan coba bacakan dari kutipan dari Arba'in Hadis Simak Komeni beliau menuliskan seperti ini jadi ada pertama agar kita bisa memperoleh keberkan dari Al-Quran seperti yang disebutkan dalam riwayat ini jadi kita sekarang berbicara dulu tentang niat niat yang benar orang yang mempelajari Al-Quran demi berlagak mencari kemasyuran menipu orang-orang bodoh berlagak sebagai orang alim untuk beroleh keuntungan duniawi kata Imam Khomeini maka Allah akan mencereberikan tulang-tulangnya pada hari kiamat dan tak seorang pun yang akan menerima siksaan yang lebih mengerikan dineraka dan tidak ada bentuk siksaan yang tidak akan diterimanya karena dasarnya murka Allah atasnya dan ketidaksukaan Allah kepada dan orang yang mempelajari Al-Quran dan rendah hati dalam mempelajarinya mengajarkannya kepada makhluk-makhluk Allah dan mencari apa yang di sisi Allah maka tidak ada yang menerima pahala yang lebih besar daripadanya di surga juga tidak ada yang akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripadanya tidak ada derajat tidak ada kedudukan yang tinggi dan mulia yang tidak akan dicapainya dengan seperti jadi disini pengaruh niat itu dahsyat sekali sekali salah niat hasil yang dicapai akan sangat berbeda nah kembali kepada ayat yang dikutip oleh alamah tobat dalam kitab risalah Allah ya Bismillahirrahmanirrahim Maka tinggalkanlah orang yang berpaling dari zikir pada kami dan ia hanya mengingini kehidupan dunia jadi intinya adalah disini yang niat yang benar itu definisi atau pengertian paling penting pertama adalah tidak boleh ada niat duniawi sedikit pun dalam silah Al-Quran Al-Quran ini sebagaimana silah Al-Quran sebagaimana zikrullah yang lain merupakan jalan menuju kepadanya dia hanya bisa diraih dengan berpaling dari kehidupan dunia kalau tidak berpaling dari cinta pada dunia jadi membaca Al-Quran dengan niat duniawi seperti ingin dipandang sebagai ustaz ingin dipandang sebagai orang yang pintar dalam ilmu agama ingin dihormati atau malah mencari kekayaan melewati Al-Quran akan akan beroleh apa yang disebutkan di Al-Quran ini tadi akan dicerak berikan tulang-tulangnya pada hari kiamat dan tak ada seorang pun yang akan menikmah menerima siksa yang lebih mengerikan dineraka melebihinya Tentang cinta dunia ini pada hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak ibu mengingat kembali nasihat dari guru yang kita cintai Allah Ya Rahman Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau beserta Bunda Iskar ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala bersabda pada suatu hari Nabiullah Musa menemukan ada orang yang sedang bersujud dan membasahi tempat sujudnya dengan air matanya kemudian Nabi Musa pergi tidak lama balik lagi dan dia masih mendapatkan orang itu masih sujud memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wata'ala kata Nabi Musa Sallallahu Alayhi sekiranya ia punya keperluan kepada aku aku pasti akan memenuhi ya Allah ini hamba memohon dengan menangis untuk mengharapkan aku Lalu Allah Subhanahu Wata'ala berfirman Hei Musa sekiranya ia bersujud dan mengeluarkan air matanya yang bercampur dengan otaknya sekiranya otaknya keluar bersama linangan air matanya aku tidak akan pernah memberikan ampunan padanya Nabi Musa bertanya kenapa engkau tidak engkau ampuni ia ini jawaban Allah karena aku lihat jauh dalam rupu hatinya satu putih jarah kecintaan pada dunia kemudian Allah menjelaskan jadi kecintaan pada dunia walaupun ia beribadat memohon ampunan ia menangis sampai mengeluarkan otaknya atau kalau dalam konteks kita walaupun membaca Al-Quran apalagi kalau niatnya duniawi Allah tidak akan memaafkannya tidak ada manfaatnya semestinya tapi beliau Ustaz Jal memberikan solusi juga apa solusinya beliau mengutip dalam hadis kutsi juga Allah berfirman dalam hadis kutsi tersebut ada diantara hambaku yang dosanya meliputi langit dan bumi sampai seluruh lorong-lorong di langit dan bumi dipenuhi dengan dosanya ala ubali tapi aku tidak peduli kemudian Musa salam Allah bertanya dimana lalu balik kenapa kau tidak peduli Allah berfirman karena aku melihat jauh dalam luku hatinya ada kecintaan kepada Fugoro dan Masak Nah ini adalah kata kunci yang sangat penting sekarang dan kenapa tilawah Al-Quran itu di dalam bulan turun Al-Quran itu berlipat ganda kepertahanan tentu bulan Ramadan itu sendiri memang penuh kepertahanan dari sisi lain salah satu tujuan lapar dan dahaga karena orang itu berpuasa dan lapar dan dahaga salah satu tujuannya adalah agar orang-orang yang berpuasa itu mengingat orang-orang yang lapar dan dahaga betapa beratnya lapar dan dahaga secara salah satunya menyebut bulan Ramadan itu sebagai bulan puasa bulan kepedulian semestinya dengan berpuasa kepedulian seorang yang berpuasa bertambah cintanya bertambah kepada fukor dan masyakit dan cintanya kepada fukor dan masyakit itu selain memberikan manfaat bagi fukor dan masyakit sebetulnya jauh lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri subhanallah walhamdulillah walakta inabah walakta 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 inabit jadi salah satu kiat untuk beroleh keberkantil al-Quran adalah memperbanyak di bulan romaton ini tentunya dan tentu nanti di bulan bulan lain untuk mencoba it kholus suruh memasukkan kebahagiaan ke saudara-saudara kita terutama mereka yang papa mereka yang menderita terutama al-fukorok dan masyakit kembali mengingat keutaman imam hassan salam dan bagaimana contoh dari beliau tentang cintaan pada al-fukorok dan masyakit ini kembali saya kutip dari misanul hikmah karya al-makum ayatul makhluk disahri diriwayatkan dari ahmad bin mu'adib dalam al-funun dan ibnu mahdi dalam nuzuh al-absor bahwa sahnya imam hassan bin ali salam pernah melewati orang-orang fatir sementara mereka meletakkan lemukan lemukan makanan di atas tanah mereka duduk di atas tanah sambil memunguti remukan-remukan makanan itu dan memakannya tatkala melihat hassan bin ali salam mereka mereka berkata kemarilah wahai anak putri rasulullah dan makanlah kemudian hassan bin ali salam turun saya berkata sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong kemudian hassan bin ali salam makan bersama orang-orang fakir itu hingga mereka merasa cukup sementara makanan itu tetap dalam keadaannya dengan berkah imam hassan bin ali salam setelah itu imam hassan bin ali salam mengundang mereka untuk menghadiri jambuan di rumahnya lalu ia memberi mereka makan dan pakaian subhanallah walhamdulillah walhamdulillah walailah walau atbar walakha walau walau kuata illa bila illa 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 ini adalah hal yang dicontohkan oleh imam hassan salam alai yang dicontohkan oleh ahlul baik alai musuh tidak sekedar memberikan makan tapi benar-benar duduk bersama mereka makan bersama mereka bersahabat dengan penuh kasih sayang pada mereka mereka mencintai imam hassan salam alai dan tentu imam hassan salam alai lebih mencintai mereka ketimbang para kekurang masakit itu mencintai imam hassan ini dijelaskan oleh beberapa ulama urafa seperti ratulah muhammad takimis bahayasti bahwa cinta seorang yang lebih sempurna apalagi insan kamil tentu lebih besar ketimbang cinta orang yang kurang sempurna dan ini adalah rahasia agung dibalik bacaan al-quran ahlul baik alai insalam yang membawa mereka menuju tohid apal tohid sifat tohid sah yaitu niat yang sodikop niat yang tulus niat yang keluar dari hati yang tidak ada cinta dunia sama yang salah satunya sesuai dengan apa yang diajarkan Allah yang amada kita jalan tol nya adalah mencintai bu korok dan masakim dan sedapat mungkin berkhidmat dengan penuh kasih sayang kepada mereka ini masih sejalan dengan apa yang sering di putihkan oleh Allah yang juga orang-orang yang sholat juga kalau niatnya tidak sholat tidak benar ada niat duniawi ada niat riak dan tidak mau memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan bayam na'u nan paham itu sholatnya menjadi neraka wild percis sama dengan orang yang rajin melakukan tilawah al-quran di hari bulan pemakut ini tanpa mengasah kecintaan pada orang yang bapak tanpa mengasah kecintaan kepada orang-orang yang berbapak untuk kita yang dari Rasulullah ala Sayyidina Muhammadin wal-hitor bin al-ta'ufin walhamdulillah amin sahabat madula hijabit tv yang semoga 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 dimuliakan Allah sebagai kesimpulan pada kajian hari ini kita harus memulai untuk memperbanyak tilawah al-quran itu dengan memeriksa niat kita dulu apakah niat kita sudah benar-benar kan Allah karena sangat sulit untuk memiliki niat yang benar setidaknya marilah kita mencoba yang paling mudah kita coba tambahkan kecintaan kita kepada orang-orang bapak orang yang miskin kalau itu masih sangat sulit cobalah kita melatih dengan mengupayakan memberi segelas air atau satu biji kurba untuk orang-orang bapak yang beruntah dan memberi kita kesempatan itu dan melalui wasilahnya mudah-mudahan setidaknya kita memperoleh satu dua ayat yang mengangkat kita menjadi lebih tinggi di bulan yang demikian mulia ini jangankan membaca Al-Quran nafas-nafas kita pun bernilai seperti tasbih dan tidur kita pun jadi ibadah apalagi di lawa ya Allah rindungilah kami semua dari niat yang tidak benar dan berilah kami taufik untuk beroleh niat yang benar karunialkanlah kami taufik untuk menggeser akbaru hamina perhatian kami dari dunia kepada hari Tuhu wassalam alas ayat 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 marilah kita akhiri majlis yang mulia di malam jumat yang mulia di bulan suci ini dengan mengirimkan sebaik-baik al-fatihah sebaik-baik doa dan salawat dan seluruh pahala majlis ini bagi kekasih hati kita tanjang nabi shalom dan keluarganya yang suci dan leluhurnya yang suci dan para nabi para ambiyak para sholihin para sidikin para syuhada para ulama al-muklasin al-muklisin al-mukhibin di muhammadin balik sohirin dan mudah-mudahan juga pahalanya tersampaikan pada kedua ibu bapak kita baik yang masih hidup maupun yang sudah diada maupun para leluhur kita para handai tolang kita para guru kita orang-orang yang kita cintai dan seluruh kaum mu'minin mudah-mudahan kula melalui berkahal majlis ini kita dikarunai taufik Allah kita dikarunai taufik untuk beroleh keberkanti lawan Quran demikian juga seluruh kaum mu'minin dan mu'minat mudah-mudahan yang memiliki hajat disampaikan hajatnya yang sakit disembuhkan mudah-mudahan kita semua kaum mu'minin dan mu'minat dan seluruh umat manusia di dunia dihindarkan dari buruknya wabah ini dan buruknya peperangan yang demikian dasar dan mudah-mudahan Allah segera menyelamatkan kita semua dari keburukan peperangan untuk itu semua Al-Fatihah dan terkhusus dari yang khusus mudah-mudahan keberkan majlis ini disampaikan pada guru-guru yang kita cintai semuanya yang telah mendahului kita terutama Allah yang am beserta bunda Ustaz Husina Lapsi beserta Habib Pak Asadda Habib Husina Lapsi Habib Sukapal Jufri Habib Faham Musawah Habib Husina Laitus dan seluruh buruk-buruk kita yang lain tentu penulis kitab Risalah Walaya Alamah Sayyid Muhammad Al-Fusin Toba Toba Sayyid Hulal Musawil Akum Maini Ayatullah Muhammad Rishahri dan semua yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu kemudahan Allah meluaskan kubur mereka semua di malam Jumat ini dan menyampaikan salam kita semua pada mereka dan melalui mereka kita juga bermohon ajak-ajak kita semua diterima dan kita beroleh akunan di bulan Cuci Al-Fatihah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh